Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Samarinda, Kalimantan Timur akibatnya 89 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Hingga Rabu pagi, petugas masih berupaya memadamkan api yang berkobar di permukiman padat penduduk di Samarinda, Kalimantan Timur. Proses pemadaman mengalami kesulitan lantaran tiupan angin yang kencang hingga sumber air yang terbatas di lokasi kejadian. Akibatnya sebanyak dua bangsalan yang terdiri 89 pintu ludes terbakar. Sebanyak 89 kepala keluarga yang terdiri dari 324 jiwa kehilangan tempat tinggal mereka. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran ini. Sekitar pukul 04.50 menerima laporan kebakaran di Jalan Cipta Mangun Kusumo Gang Harapan di RT20. Dari ketua RT dan beberapa warga, dua bangsalan yaitu ada 83 pintu yang terbakar. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membantah anggota yang terlibat dalam kebakaran yang menewaskan wartawan beserta keluarganya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Meski dua pelaku pembakaran telah ditangkap, Mabes Polri juga memastikan pendalaman kasus tidak berhenti pada penetapan tersangka saja. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menanggapi terkait dugaan keterlibatan oknum prajurit dalam kasus pembakaran rumah hingga tewasnya wartawan beserta keluarganya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Menurut Panglima, tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam kejadian tersebut. Ketika informasi lainnya, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto mengungkap ada 17 pegawai KPK yang terlibat judi online. Sementara KPK menyebut, dari 17 orang itu, hanya 8 orang yang hingga kini masih berstatus pegawai KPK. 17 orang pegawai KPK diduga terlibat dalam aktivitas haram judi online. Hal ini diungkap Menko Polhukam RI Hadi Cahyanto. 17 pegawai KPK termasuk sopir hingga pegawai urusan dalam KPK disebut bermain judi online. Nilai transaksinya bervariasi antara 300 ribu hingga 400 ribu rupiah. Para pegawai tersebut diduga baru dalam tahap coba-coba dilihat dari frekuensi maupun besaran transaksi mereka. Namun sebagian dari mereka kini sudah tidak berstatus sebagai pegawai KPK. Nilai transaksinya kalau saya lihat ya, memang bervariasi. Kalau pegawai itu rata-rata hanya coba-coba sekali tiga kali ya. Ada yang 300 ribu, ada juga yang 400 ribu. Bervariasi seperti itu dan mereka bermain sampai dengan 3-5 kali. Transaksinya tidak begitu. Hal senarai disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Ia menyebut dari 17 orang tersebut, hanya 8 orang yang kini masih berstatus sebagai pegawai KPK. Pimpinan KPK pun telah meminta Inspektorat untuk mengklarifikasi hal tersebut ke pegawai yang bersangkutan. Ya benar, Pimpinan sudah menerima laporan dari Satgas. Ada 17 pegawai, tetapi setelah dilihat di data kepegawaian, ternyata yang statusnya pegawai KPK itu hanya 8 ya. 8 orang, yang 9 itu sudah ada yang dicek di kepegawaian, bukan pegawai KPK, ada juga yang sudah diberhentikan. Ya antara lain yang terlibat ke DEMAS itu, ya itu kan sudah diberhentikan. Ada juga yang kemarin, yang penjaga rutan ya, 60-an, 60-an pungli itu ada juga pegawai yang sudah kita berhentikan. Jadi yang 8 nanti akan ditinggalan judi oleh Inspektorat, ya di Pimpinan sudah memerintahkan Inspektorat untuk mengklarifikasi pegawai yang masih statusnya menjadi pegawai KPK. Lebih lanjut KPK menyebut ada 300 transaksi yang dilakukan oleh para pelaku. Nilainya antara 100 hingga 300 ribu rupiah sekali transaksi, namun ada yang mencapai 74 juta rupiah. Total nilai transaksi yang dilakukan 17 pelaku mencapai 111 juta rupiah. Tim Liputan Ayus melaporkan. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SEL melalui penasihat tukumnya membacakan duplik atas replik jaksa peruntut umum KPK. Dalam bacaannya, kubu SEL tetap meminta Majelis Hakim menjatuhkan keputusan bebas untuk kliennya. Sidang perkara kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian dengan terdakwa eksmentan, Syahrul Yassin Limpo kembali digelar di pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Dalam agendanya, para terdakwa membacakan duplik atau tanggapan atas replik JPU KPK. Dalam hal ini, SEL melalui penasihat hukumnya membacakan duplik. Dalam dupliknya, kubu SEL meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana pledoi atau nota pembelaan terdakwa, yakni bebas. Jamuludin selaku Ketua Tim Penasehat Hukum SEL mengatakan bahwa kliennya tidak bersalah. Dirinya meyakini melalui saksi-saksi dalam persidangan, tidak ada fakta sedikitpun yang menunjukkan eksmentan bersalah. Sebelumnya, dalam perkara ini, SEL dituntut jaksa di hukum 12 tahun penjara. Menurut jaksa, SEL terbukti melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tim Liptonai News melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kuasa hukum terpidana kasus Vina di Cirebon bersama dengan keluarga terpidana hari ini mendatangi baras Krimabes Polri untuk melaporkan AF dan DD terkait dugaan keterangan palsu yang mereka berikan pada 2016 silam. AF dan DD dituding memberikan keterangan yang tidak benar yang menyebabkan kedelapan orang diadili dan tujuh diantaranya masih mendekam di penjara. Kuasa hukum terpidana yang juga menyertakan bukti fisik dan digital untuk memperkuat laporannya. Bukti fisik yang dibawa yakni putusan pengadilan negeri Cirebon hingga surat kuasa kesaksian para terpidana saat ditemui kuasa hukumnya di Itahana. Laporan kepada Aib dan DD atas dugaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di Pores, Cirebon pada tahun 2016 yang lalu karena klien kami merasa dirugikan akibat dari pernyataannya yang mereka ini akhirnya menekam di penjara seumur hidup. Tujuh orang ini dari enam orang. Saya hari ini berfokus pada penanganan laporan dugaan sumpah palsu kesaksian palsu di depan penyidik karena bukan dilakukan di depan pengadilan yaitu yang kita duga adalah sodara Aib dan sodara DD kemudian tadi bicara persoalan Aib tidak ada ayahnya itu adalah warga Kabupaten Purwakarta kecamatan Peleret desanya Palinggihan rumah ayahnya ada dan kemudian Aib di mana posisi hari ini bukan kepentingan kita kepentingan kita hari ini adalah kita berkepentingan bahwa tujuh orang terpidana yang masih mendekam di penjara harus punya jalan untuk keluar ya kan jalan untuk keluar karena mereka kalau saya sih sudah menyampaikan diyakini tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan dan didakwakan sidang pra-peradilan Pegi Setiawan turut membawa nama hakim tunggal Eman Sulaiman menjadi perbincangan hakim pengadilan negeri Bandung tersebut dinilai tegas dan berwibawa saat memimpin sidang yang menjadi perhatian publik hakim Eman Sulaiman tak luput dari perhatian publik ketika memimpin sidang pra-peradilan Pegi Setiawan Eman Sulaiman dinilai tegas dan berwibawa ketika memimpin sidang yang tengah menjadi perbincangan publik tersebut tegasan Eman langsung dikaitkan dengan kekayaan yang dimiliki hakim pengadilan negeri Bandung tersebut ternyata hidup sederhana Harta kekayaan Eman Sulaiman hanya sinilai 294 juta rupiah sesuai laporan di LHKPN Eman Sulaiman lahir dari keluarga sederhana di Dusun Kaum Jaya Kecamatan Teluk Jambet Timur Karawang, Jawa Barat Keinginannya menjadi hakim telah tercetus sejak duduk di bangku SMP Lulusan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pasundan tersebut memulai karir sebagai aparatur sipil negara di Pengadilan Agama Sumedang, Jawa Barat Eman kemudian berpindah-pindah tempat tugas hingga akhirnya ditugaskan di Pengadilan Negeri Bandung sejak tahun 2021 Ya, rasa ketakutan aja lah gimana sih sidang sekarang sidangnya Pak bukan sidang yang kecil-kecil ngelawan pejabat-pejabat katanya kata orang-orang jadi ketakutan lah Emang Emang pernah telepon apa Pak Eman enggak dia belum pernah telepon makanya kata semalam tekan dia nelepon makanya Pak Eman gak nelepon dulu kalau Eman punya rencana sidang sebesar ini takutnya Mama sama Bapak kepikiran Orang tua pun lega setelah sidang pra-peradilan Pegis Tiawan berakhir selama sebekan penuh keluarga besar nonton barang dan dihantui kekhawatiran bila mana Eman Sulaiman membuat kesalahan dalam putusannya dari Karawang Jawa Barat Rudi Setiawan N News melaporkan sementara itu praktisi hukum Rasman Arief Nasution akan melaporkan Hakim Tunggal pra-peradilan Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial dan Pengawas Mahkamah Agung Rasman menyebutkan bahwa Hakim Eman Sulaiman tidak paham hukum bahkan cenderung melampaui kewenangan malam ini mungkin agak berbeda dengan beliau kalau nanti beliau ada statement contoh ada sembilan putusan yang dibacakan oleh Hakim Eman Sulaiman pada poin kelima dinyatakan menyatakan tidak sah segala bentuk keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut dari termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon dan termohon ini Hakim dia paham hukum atau dia dukun kok putusan lebih lanjut putusan lebih lanjut itu artinya ada putusan yang akan keluar ke depannya dan dia tidak tahu faktanya seperti apa kok dia bilang itu sepertinya mengikat untuk yang akan datang bertentangan bertentangan dengan bertentangan dengan PERMA peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2016 bab 2 tentang objek dan pemeriksaan pra-peradilan judul besarnya adalah larangan pengajuan peninjauan kembali putusan pra-peradilan itu dia isi dari PERMA nomor 4 2016 pada bab 2 objek dan pemeriksaan pra-peradilan pasal 2 ayat 3 putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memohon paling sedikit dua alat bukti yang baru dan sah yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara nah kalau hakim Eman Sulaiman baca ini dia gak mungkin keluarkan poin 5 ini Bung Aiman kok dia sepertinya sudah mengikat putusan berikutnya akan berlaku dari putusan dia ini ini hakim apa dukun ini hakim apa Tuhan karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan berlakukan perlawanan dan melaporkan hakim Eman Sulaiman ini ke komisi judicial dan badan pengawas makam agung baik itu tentu hak tapi saya tanyakan saya potong dulu sebentar bahwa peradilan kan tidak bisa dibanding dan lain sebagainya artinya keputusan sudah inkrah iya kita apresiasi kita menghargai putusan hakim saya katakan kalau hakim mengatakan bahwa dia menyatakan penetapan tersangka selesai sampai disitu tidak mengikat ke berikutnya jadi hakimnya akan dilaporkan ke KAI iya dan timnya sudah dibentuk atas kesalahan iya yang kita duga pertama melampaui kewenangan dan melakukan putusan yang ultra petita tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dan melampaui kewenangan jadi bahasanya tadi bahwa putusan selanjutnya akan sama dengan putusan apa yang diputuskan oleh hakim pun putusan berikutnya sepertinya mengikat dengan putusan ini ini apa-apaan kemudian memerintahkan memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pengohon apa urusannya memerintahkan penghentian boleh tapi untuk bagaimana berikutnya akan jalan tunggu SP3 dan itu harus ada penetapan dari Kapolda untuk menyatakan di SP3 kalau ditemukan bukti baru oleh penyidik dan usai pulang ke kampung halaman Peggy bertemu dengan sejumlah kerabat hingga rekan kerja kuli bangunan di desa kepongpongan kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Jawa Barat Peggy menceritakan kondisi dirinya yang sering dicemoh dan dicacimaki saat menjadi tahanan sejumlah kerabat rekan sejawat dan rekan kuli bangunan yang sempat menjadi saksi dalam sidang prapaldilan tampak menemui Peggy yang tengah berada di rumah pengacaranya Sugianti Iryani di desa kebompongan kecamatan Talun Kabupaten Cirebon selasa malam pertemuan hangat korban salah tangkap polisi dan rekan hingga kerabatnya ini pun berlangsung haru Peggy juga menceritakan pengalamannya selama ditangkap hingga menjalani penahanan di rutan Polda Jawa Barat Peggy mengaku sempat tanyaman dengan cemohan hingga cacimaki dari petugas dan tahanan namun seiring waktu semua berubah hingga petugas trutan dan tahanan lebih saling mendukung untuk mengingatkan tentang kebaikan Peggy semakin mengerti makna kebersamaan saat ditahanan saya baru sadar bahwa arti dari kebersamaan itu pasti dalam kebersamaan itu benar-benar kita saling menjaga lisan saling menjaga kekompakan saling menjaga satu sama lain saling menjaga keharmonisan tahanan lain sama para anggota-anggota yang bertugas disana seperti para panuas para anggota-anggota lain kita saling menjujung tinggi dari delapan terpidana hanya ada satu nama yang dikenal Peggy yakni Sudirman Peggy pun siap memberikan kesaksian jika ke delapan terpidana yang akan menunjukkan beka tersebut membutuhkan keterangannya Kepulangan Peggy Setiawan pada selasa sore disambut ribuan warga hingga lentunan solawat Peggy bahkan meniup lilin yang dipersiapkan ke para desa guna menyambut kedatangannya di kampung halaman dari Cirebon, Jawa Barat Toyskandar Ainis melaporkan usai dinyatakan bebas dari segala tuduhan mantan tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan menantang Aib untuk membuktikan seluruh kesaksiannya Aib ditantang berdebat terkait kejanggalan kesaksiannya pada kasus Vina hingga membuat Peggy sumpat menghuni di bilik tahanan Jawa Barat yang akan mematikan nama baik seseorang dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang kalau kamu jenter tunjukkan Aib kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal sehingga keterangan-keterangan yang tertuang itu laporan palsu terutama yang melaporkan ini awalnya kalau memang melaporkan adanya Peggy yang dimaksud adalah Peggy ini ya begitu narasumber yang bergabung disini ada kuasa hukum Peggy Setiawan Tony RM Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama Langkun serta Pakar Hukum Pidana Pak Heri Firman Syah selamat malam Mbak Bapak apa kabar selamat malam kita masih membahas ya pasca kemudian Peggy dinyatakan bebas dari segala tuduhan setelah pra-peradilannya kemudian dikabulkan oleh Hakim saya kekuasa hukum dari Peggy Setiawan terlebih dahulu Mas Tony RM jadi seperti apa langkah yang akan diambil oleh Peggy dan juga kuasa hukum setelah pra-peradilannya dinyatakan dikabulkan benarkah akan melaporkan saksi yang bernama AEB ke Barekskrip atau seperti apa langkah ke depan ya baik terima kasih pertama kami ini keluarga Peggy Peggy Setiawan dan keluarganya sedang menikmati kebebasan ya dimana sebelumnya mereka selalu menangis keluarganya Peggy juga selalu bersedih di ruang tahanan kali ini setelah bebas jadi masih menikmati kebebasan ya berkumpul bersama keluarga itu dulu ya pertama nah terkait AEB yang memang pernah memberikan kesaksian dan itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan dan DAP nya juga dibacakan oleh penyidik pada saat menjawab permohonan kami ya menjawab permohonan pra-peradilan memang disitu dikatakan ya pada intinya AEB itu mengaku ya memberikan keterangan bahwa melihat Peggy Siawan itu berada di lokasi kejadian dan menggunakan kepeda motor 7-7 kemes berwarna pink padahal kenyataannya kepeda motor itu ya sudah lama rusak jadi tahun 2016 awal kepeda motor itu sudah berganti warnanya biru kuning bukan pink lagi sementara kejadian kan bulan Agustus 2016 jadi memang sangat-sangat bohong nah karena keterangan AEB ini dijadikan alat bukti sebagai oleh penyidik untuk melakukan atau menetapkan tersangka clean kami dan sekarang sudah dibatalkan atau tidak tah penetapan tersangkanya sebenarnya ada yang melangkah hukum yang mau kami tempuh yaitu untuk melaporkan saudara AEB nah tapi hal ini masih kami diskusikan dengan Peggy karena tadi Peggy ini seperti trauma ya diperiksa-periksa penyidik gitu kan jadi terhadapan dengan polisi seperti trauma oleh karenanya kami masih mempertimbangkan psikologis Peggy untuk melaporkan AEB karena meskipun sebagai pelapor atau korban dalam hal ini tapi yang namanya melaporkan pasti diperiksa kan sebagai pelapor nah ini yang masih kami melihat psikologis Peggy jadi masih kami pertimbangkan masih kami tinggal itu baik selain pertimbangan secara psikologis dari Peggy Setiawan ya adakah pertimbangan lain yang akhirnya mengarah bahwa mungkin nanti ya akan ada laporan balik terhadap AEB ini apa yang menjadi pertimbangan utama kalau memang nanti akan ada laporan bagaimana maksudnya laporan maksudnya dari kami atau pertimbangan bagaimana maksudnya dari tim kuasa hukum Peggy dari Anda misalnya Mas Tony kalau kemudian ini kan masih mempertimbangkan ya apakah akan melaporkan AEB ke Barreskrim atau tidak kan kira-kira begitu ya ada pertimbangan psikologis dari Peggy yang mungkin trauma karena melalui proses pemeriksaan dan lain-lain tapi kalau nanti akan diambil langkah untuk melaporkan melaporkan AEB ini apa yang menjadi pertimbangan utama ya yang menjadi pertimbangan utama adalah karena ada dua ada dua pemikiran ya pemikiran di kami penasihat hukum pemikiran pertama memang ada amar ya putusan Peraparadilan kemarin nomor 5 disitu tidak sah ya segala bentuk keputusan yang yang lebih lanjut atau penetapan terangka lebih lanjut terhadap Peggy terkait kasus ini kami memahami itu seperti terkunci bahwa penyidik tidak akan lagi menggunakan kesaksian AEB untuk menetapkan tersangka clean kami tetapi di pemikiran lain ya bahwa kalau penyidik juga masih melakukan penyidikan dengan menggunakan keterangan saksi AEB maka kami harus membuktikan sebaliknya bahwa AEB itu membohong bahwa AEB itu adalah tidak benar keterangannya itu yang menjadi pertimbangan kami bila mana AEB ini nanti akan kami akan kami AEB ini akan kami laporkan oke jadi ini juga mengantisipasi seperti apa kemudian nanti proses hukum ke depannya lagi yang mungkin saja ya begitu ya kira-kira ya mas Tony ada kemungkinan nanti digunakan kesaksian dari AEB itu saya ke Bang Heri dulu Bang Heri ini kita tahu bahwa Peggy sekarang masih menikmati kebebasan ya mungkin wajar karena kemarin kemudian setelah ditahan melalui proses yang cukup panjang tapi dengan perkembangan yang ada menurut Anda apa langkah yang sebaiknya diambil oleh Peggy Setiawan Bang Heri Bang Heri ya sebelumnya saya ucapkan selamat malam dulu ini ada senior saya nih mas Tama ada mas Tony juga ya salam sehat semua langkah yang terbaik menurut saya sejauh ini sebenarnya tidak usah terburu-buru ya untuk membuat satu tindakan karena bagaimanapun kalau kita tadi berdebat masalah Peggy Setiawan kan masih baru bicara pada tataran formal yuridis ya karena bicara tentang proseduralnya saja apa kemudian ketika apa kemudian yang akan terjadi ketika penyidik misalnya melakukan penyidikan ulang terhadap perkara ini dan menemukan bukti yang lain menurut saya itu yang harusnya malah diperhitungkan dibandingkan dengan melakukan set up misalnya mengejar saksi-saksi yang dikatakan kemarin memberikan keterangan yang tidak menguntungkan bagi posisi Peggy Setiawan dalam ranah hukum acara itu haknya bukan hanya Peggy Setiawan siapapun yang merasa hak hukumnya dilanggar itu berhak saja melaporkan tapi dalam situasi sekarang ini saya rasa itu pun harus dilihat lagi ya secara lebih jauh secara komprehensif dipetakan dulu apakah memang hanya menyandarkan pada keterangan ayap semata tindakan atau penegakan dilakukan oleh pihak kepolisian nah kalau lah tidak berdiri hanya berdiri sendiri ibaratnya masih diperlukan juga alat bukti yang lain maka sebenarnya sesungguhnya keterangannya ayap ini hanya pintu masuk awal saja bukan kemudian segalanya itu ada di ayap seakan-akan menurut saya penyidikan polisi itu menjadi tidak berarti hanya menyandarkan pada satu keterangan apalagi ini sudah diuji di tataran para peradilan bahkan di para peradilan pun juga tidak ada persoalan untuk menghadirkan ayap tadi maka ini menurut saya esensialnya kita pisahkan dulu dari ranah para peradilannya karena memang belum masuk kepada fokok perkara karena kalau tadi memang sekali lagi keterangan ayap itu dibutuhkan dia pasti akan dihadirkan dengan cara apapun minimal dipanggil dahulu secara layak dan patut selama misalnya dua kali maksimal kan begitu kalau orang diminta untuk hadir ke pengadilan sebagai saksi dia merupakan kewajiban hukum mas Renhat bukan hukum dia tidak punya pilihan dia harus datang karena kalau tidak datang bisa dipanggil secara paksa gitu ya soalan yang menurut saya berbeda dalam konteks tadi maka tentunya hemat saya fokus pada urusan PG yang belum menurut saya belum aman 100% belum selesai karena kita belum tahu juga pernyataan terakhir dari pihak kepolisian selaku penyidik ini apa karena masih domennya masih domen di penyidikan perkara ini belum tentu pokok perkara saya rasa itu yang paling bijak mas Renhat jadi menurut Anda tidak lebih baik tidak kemudian melaporkan balik ya Bang Heria iya kalau kita pastinya semua pasti strategi ya pasti gini saja bahwa suatu tindakan itu pasti ada diukur positif negatifnya kalau kita pakai teori teori kalkulasi mana yang menguntungkan pasti kita ambil mana yang mudarat lebih banyak pasti kita tinggalkan saya rasa lebih banyak mudaratnya karena baru saja selesai seakan-akan kemudian malah mau masuk ke ranah tadi apalagi kalau seandainya perbincangan ini di luar dari hukum misalnya kayak tadi itu ada upaya untuk mengajak diskusi terbuka secara nilai pembuktian itu nol menurut saya tidak ada sama sekali mohon maaf dengan segala rasa hormat dan menurut saya malah bisa jadi bias nantinya jangan-jangan yang disampaikan nanti tidak berbanding lurus ketika nanti masuk ke materi pokok perkara dan ini menurut saya lebih menjauhkan dari titik persoalan yang awalnya ya sebenarnya sudah sudah ada titik temu nih antara Pegi Setiawan dalam kasusnya dengan katakanlah alat bukti-alat bukti yang sudah dipersiapkan kemarin oleh tim Pola Jabar menurut saya menurut saya ini agak mengacaukan saja tapi itu sekali lagi pilihan hukum yang boleh dipaksakan disilahkan dipersilahkan kepada setiap warga negara apalagi dia sudah punya kuasa hukum maka dia bisa kemudian konsultasikan yang baiknya bagaimana dengan kuasa hukum Oke menarik ya saya ke Mas Tama Mas Tama kalau dari kacamata Mas Tama catatannya seperti apa setelah kemudian perapradilan selesai perapradilan dikabulkan Pegi sudah bebas tapi kemudian masih ada mungkin masih akan ada babak berikutnya dan proses penyelidikan kasus kematian Vina ini kan juga masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian seperti apa Mas Tama Ya kalau saya yang paling pertama tentu saja semua pihak harus menghargai putusan perapradilan yang kemudian sudah diputuskan jadi memang kita harus ikuti hal tersebut menjadi petunjuk begitu bagi upaya-upaya penyelidikan selanjutnya sehingga kemudian seperti harapan juga banyak pihak proses penyelidikan terhadap Pegi atau penampilan tersangka penahanannya itu kemudian memang dibatang oleh putusan perapradilan nah kemudian dalam perapradilan ini kan kemudian juga tidak berjalan sendiri tetapi juga ada fungsi-fungsi pengawasan yang kemudian memang dilakukan juga oleh Komisi Judisial jadi kita sama-sama harus menghargai putusan ini itu yang paling pertama yang kedua tentu saja kita juga harus fokus pada upaya-upaya untuk pemulihan bagi korban atau saksi Pegi tadi kemudian juga ada keterangan dari kuasa hukum ada masalah psikologis dan lain sebagainya nah tentu saja pada tahapan itu perlu juga ada upaya-upaya untuk membantu pemulihan psikologis sehingga kemudian kalau nanti ada upaya-upaya panggilan polisian atau ada upaya-upaya lainnya tentu saja Pegi bisa lebih siap lagi bisa lebih apa namanya lebih hati-hati lagi ke depan gitu ya makanya kemudian ini menurut saya menjadi hal yang harus jadi fokus kita hargai seputusannya dan kemudian juga kita harus fokus juga pada upaya pemulihan tahap dari Pegi nah yang selanjutnya tentu saja perkara ini kan belum selesai karena kita baru bicara soal formalnya saja nah kita belum melihat soal material nah ini yang kemudian kita juga harus sama-sama dukung rekan-rekan kepolisian penyidik untuk kembali kerelnya jadi apa-apa yang kemudian dianggap salah dianggap keliru itu tidak diulangi dan kemudian fokus lagi untuk mengungkap perkara yang memang sampai dengan saat ini belum selesai demikian oke fokus pada kondisi Pegi itu juga menjadi penting ya Mas Tama apa yang kemudian Mas Tama lihat soal kondisi Pegi yang juga penting untuk diperhatikan ya tadi juga disinggung juga oleh Bang Tony adalah soal bagaimana psikologis dan lain-lain ya tentu saja dalam hari ini kan artinya status dia tersangka itu sudah dibatalkan oleh putusan para peradilan dan kemudian status dia sebagai saksi kemudian sebagai pihak yang kemudian ada dalam pusaran perkara ini kan tentu saja juga dia punya hak sebagai warga negara karena melewati tadi upaya penangkapan yang dianggap apa namanya salah tangkap begitu ya dalam konteks formilnya ini yang kemudian juga harus menjadi perhatian untuk memulihkan upaya-upaya memulihkan kondisi Pegi begitu ya jadi menurut saya bantuan psikologis juga penting untuk diberikan kepada Pegi oke bergabung juga bersama dengan kami ada Bang Edy Hasibuan ya dari LEMKP melengkapi dialog kita malam hari ini Bang Edy selamat malam Bang selamat malam Bang Edy tapi catatan dari Anda bagaimana setelah kita tahu bahwa Pegi Setiawan dikabulkan para-peradilannya tapi kemudian kita tahu juga penyidik dan kepolisian tentu masih punya PR untuk menjawab ya rasa keingintahuan publik yang sangat besar soal siapa kemudian pembunuh dari Viner dan juga Eki ya pertama tentu saja memang tadi dia sampaikan memang kita menghormati kita menghargai apa yang menjadi putusan daripada Hakim para-peradilannya kemarin ya artinya kita tentu saja meminta agar apa yang menjadi putusan Hakim agar dilaksanakan begini di Polda Jawa Barat ya namun demikian tentu kita harus ingat juga bahwasannya kasus ini belum tuntas ya kasus ini masih membuat masyarakat penasaran kenapa demikian karena pelaku yang sebetulnya belum apa namanya yang sampai saat ini masih misteri ya kalau kita lihat masih terus dalam pencarian Polda Jawa Barat ya dan kalau memperpandangkan memang ini kasus masih akan terus bergembang ya masih terus akan dilakukan penyidikan ya karena tidak mungkin juga ya ada pembunuhan kemudian ada pemerkosaan kemudian odientikan oleh polisi sampai sini kita tidak mungkin ya karena bagaimanapun juga ini menyangkut masalah kepastian hukum ya tentu polisi punya kewajiban untuk menuntaskan secara terang beneran secara apa namanya transparan ya siapa saja yang terkait di dalam apa namanya kasus ini tentu harus diberikan hukuman yang setimpal ya artinya tidak bisa kita biarkan ada pembunuhan ada pemerkosaan kemudian sampai saat ini diberikan terpembebasan saya kira tidak juga demikian ya dan kita tentu mengharapkan agar penyidik Pola Jawa Barat harus bekerja keras ya mengungkap termasuk juga bisa saja melakukan penyidikan ulang ya dalam kasus ini yang kita harapkan adalah siapapun yang berkait di dalam kasus ini tentu harus berusaha secara hukum oke saya kembali ke mas Tony ya karena mas Tony juga tidak bisa akan ada agenda berikutnya selain ini pertanyaan terakhir jadi kalau kemudian ada kekhawatiran bahwa ini bisa kemudian dibuka lagi dan melibat bisa kembali lagi terus tersangka terhadap klien Anda bagaimana kalkulasi sebagai tim kuasa hukum terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi ke depan itu tadi ya terima kasih pertama saran-saran masukannya semua para senior pakar hukum di dana jadi memang kami memang lagi fokus bagaimana memulihkan psikologis kegisjauhan kemudian seandainya penyidik melakukan penyidikan ulang terhadap kasus ini ya silahkan itu untuk menangan penyidik karena memang ada korban dan ada pelaku yang belum tuntas karena ada DPO itu namun tanpa kami melaporkan air pun sebenarnya kami yakin karena pegisjauhan ini ya memang bukanlah pelakunya nah memang itu masuk dalam pokok perkara tapi seandainya kami masuk ke pokok perkara kami semakin yakin semakin enak itu justru akan terbongkar semuanya ya nah hanya saja kami ini kan menginginkan tangkaplah pelaku yang sebenarnya justru kami berharap ya Bapak Kapolda Jawa Barat Pak Yudian Ahmad Di Agus ini kan sejak kasus ini mencuatkan kami belum pernah mendengar statementnya nah kami mendengar kabar bahwa Pak Kapolda ini kontra dengan Direk Skrimpum yang selama ini melakukan penyidikan kasus ini hanya berpatokan kepada penyidikan pada 2016 jadi kami mohon atau kami berharap kepada Bapak Kapolda ini agar membentuk tim khusus dengan jika perlu Direk Skrimpum itu diganti di Sokot Bapak Kapolda ini kan mantan penyidik KPK orang punya industri lusa jadi saya saya berharap Bapak Kapolda kurang langsung menyidik dari nol dari awal akan terungkap alat dukti yang sainsifik karena masih ada 6 handphone yang belum dibuka yang tertuang dalam putusan pengadilan masih ada CCTV yang belum dibuka itu dari keterangan saksi anak buahnya Farudiana yaitu Jodi Irwanto dan Kugun Bumilar demikian oke jadi sebaiknya kemudian kalaupun masuk ke pokok perkara Anda juga semakin yakin akhirnya terbongkar ya siapa sebetulnya pelaku dari pembunuhan Fina dan juga Eki Mas Tony terima kasih banyak terima kasih banyak Mas Tony karena harus meninggalkan dialog duluan kita break terlebih dahulu Bang Edy Pak Heri dan juga Mas Tama kita break kami akan segera kembali saat lagi usaha jeda tetap di Sido Prime kita akan kepada pembohon untuk melepaskan pembohon dari sahanat lanjutkan dengan Mas Tama ada Bang Heri dan juga Bang Edy yang sibuan ke Bang Edy tadi sebelum kemudian menutup dialog ya dari kuasa hukum Peggy kemudian menyatakan ya Bang Edy bahwa Kapolda Jabar ini harus turun dari nol lagi turun langsung jangan percaya pada di reskrimum langsung mention nama begitu agar kemudian penyidikannya bisa benar-benar clear apa tanggapan Anda Bang Edy? kalau menurut pandangan kami ya mungkin tidak demikian karena sebetulnya apa yang terjadi di Polda Jawa Barat tentunya itu atas persetujuan daripada Kapolda sebagai penanggung jauh wilayah yang diteleksikan kepada Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat tetapi saya kira semua itu tentu akan menjadi masukannya apakah ada seperti itu tapi kalau menurut pendapat kami rasanya tidak mungkin kalau ada perbedaan pendapat antara Direkturat Kriminal Umum yang dibawa Kapolda dengan Kapolda sendiri saya kira itu tidak mungkin tetapi walaupun demikian tentu memang yang diharapkan masyarakat saat ini adalah perlu kecepatan kemudian perlu ketepatan di dalam hal mengusut dan mengungkap kasus ini bagaimanapun juga atas kemarin putusan peradilan itu tentunya memang membuat saya kira membuat sejarah baru ya bahwasannya Hakim telah memberikan suatu rahsia keadilan kepada masyarakat dan saya kira memang kemarin banyak diapresiasi oleh masyarakat namun demikian kita juga harus ingat bahwa tadi saya sampaikan ini adalah kasus pemberkosaan ini adalah kasus pembunuhan tentu itu akan menjadi tugas poli di dalam hal mengungkap siapa yang melakukan pembunuhan siapa yang melakukan pemberkosaan tentu memang itu semua harus dibuktikan memang kemarin betul puasannya pergi diubaskan kemudian dihapus statusnya sebagai tersangka namun demikian saya kira ini juga tidak berhenti sampai sini karena ini menurut pandangan kami adalah ini masih panjang peristiwa hukum seperti ini masih panjang karena saling akan memberikan suatu pendapat masing-masing masih akan memberikan suatu apa namanya saya kira masih ada kewenangan atau upaya-upaya hukum lainnya yang bisa dilakukan saya tidak tahu persis siapa yang akan menjadi tersangka ke depan bisa ada orang lain atau bisa pegi yang lain atau juga bisa pegi yang lain kita tidak tahu tetapi yang persis adalah polda jawa barat tentu tidak juga bisa berhenti karena kemarin ada putusan para padadilan kemudian dikalahkan polda tetapi bukan berarti polda akan berhenti saya kira tidak demikian tetapi kami mengharapkan agar tentu yang kita harapkan saat ini kepada polda jawa barat adalah harus bisa mempertanggungjawabkan apanya menjadi kinerjanya jika kemarin itu dibatalkan tentu saya kira polda juga harus bisa memberikan satu upaya-upaya hukum lainnya agar apa yang menjadi putusannya selama ini bisa dibuktikannya kepada masyarakat oke mas Tama kalau kemudian yang tadi disampaikan oleh kekuasa kompegi polda harus turun menurut Anda itu perlu atau tidak dan kalau kemudian di penjadikan ulang akan dilakukan harus seperti apa kemudian ini berproses mas Tama ya saya rasa soal putusan peradilan itu kan sebetulnya bagian atau sarana bagi siapapun warga negara untuk melakukan koreksi gitu ya kalau memang ada kesalahan maka ada kanalnya ada salurannya lewat proses peradilan dan tentu saja soal peradilan itu bukan sesuatu hal yang luar biasa gitu ya hampir semua proses hukum itu ada apa namanya melibatkan peradilan gitu ya jadi dalam konteks pidana ya baik perkara biasa perkara jenis pidana korupsi itu juga sudah ada yang namanya peradilan jadi tetap kita harus hargai putusan peradilannya kita harus pastikan juga soal pegi begitu ya terutama juga soal pemulihan dia karena dalam proses penahanan tersebut itu salah secara formil ini menurut saya menjadi penting gitu ke depan nah dalam konteks apakah kapolda harus turun apa enggak tentu saja itu adalah bagian dari evaluasi dari apa namanya membespori begitu ya seorang kapolda bisa evaluasi itu tapi tentu saja kalau saya lebih setuju bahwa perkara ini yang memang harus dievaluasi penanganan perkaranya bukan kemudian pucuk pimpinan sebagai seorang kapoldanya jadi penanganan perkaranya nah sudah peradilan ada referensi atau rujukan untuk mengevaluasi bagian malah dalam persidikan dan kemudian fungsi-fungsi pengawasan ini menurut saya dikosberjalan jadi dalam konteks pengawasan tidak pasti sudah ada juga secara internal maupun eksternal ada komponas bisa kita libatkan jadi menurut saya ini yang menjadi penting sehingga penanganan perkara itu bisa transparan akuntabel atau bisa dipertanggungjawabkan sehingga kita betul-betul bisa mendapatkan pelaku sebenarnya siapa itu yang menurut saya penting nah sejauh mana kemudian penjidik perlu mendalami kembali ya sosok AEP ya yang kemudian disebut memberikan keterangan palsu Masama ya dalam konteks keterangan palsu kan juga secara hukum itu ada saksi pidananya dan saya rasa itu juga akan jadi bagian secara otomatis begitu ya bagi kepolisian untuk mengecek semua-semua bukti yang dia miliki keterangan-keterangan saksi yang didapatkan karena kan dalam konteks pembuktian tentu saja akan melihat kesesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain dan tentu saja meskipun masih dalam konteks formil ya putusan para peradilan bisa menjadi tujukan juga terkait dengan tahapan melakukan pembuktian jadi saya rasa keterangan AEP pun juga harus tetap diuji juga kalau memang terbukti ada keterangannya palsu tentu ada saksi pidana yang kemudian bisa dijerat kepada AEP sebagai seorang saksi oke saya ke Bang Heri Bang Heri ada kekhawatiran ya dalam proses ke depan jangan-jangan kemudian Peggy bisa ditersangkakan lagi sehingga tadi ada langkah-langkah yang perlu disiapkan oleh tim kuasa hukum untuk mengantisipasi soal itu apa pandangan Anda soal kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi itu Bang Heri ya kalau kita bicara ya kalau kita bicara kemungkinan dan itu dari skala 0 sampai 100% Mas Renhat 0,0 sekian persen juga kemungkinan kan tapi kita lebih baik sebenarnya menyitir dari putusan pra-peradilan apa sesungguhnya persoalan problematika yang ada dalam penanganan kasus Peggy kemarin menurut saya ada kata kunci yang menarik yaitu ketika bicara tentang transparansi nah transparansi ini sebenarnya tidak boleh dihilangkan karena dia akan mengganggu dalam suatu sistem peradilan pidana yang akan hukum jangan-jangan ada hal yang tidak transparan tadi nah kalau kita kaitkan dengan mengapa kasus ini menjadi atensi publik yang luar biasa karena mungkin ada harapan yang sama untuk perbaikan transparansi dalam penanganan perkara dalam proses penyidikan tentunya karena ini adalah langkah awal yang bisa menentukan masa depan seseorang orang akan tersangka kemudian nanti akan ada upaya paksa katakanlah penangkapan pasal 17 kuhab pasal 21 kuhab tentang penahanan dan itu semua bersoal tentang kemungkinan adanya kehilangan seseorang terhadap hak asasi manusianya nah maka ini yang perlu untuk diperhatikan jadi kita gak bicara kasus pegi saja begitu ya tapi kita melihat semangat dalam konteks putusan pra-peradilan ini adalah membuka ruang tadi agar domen terhadap penegakan hukum itu tidak hanya dilihat dari sudut pandang keunangan jadi jangan sampai nanti ujungnya abuse ini nah sebelum abuse tadi diujilah dia di pra-peradilan sebagai langkah korektif tadi nah ini yang menurut saya perlu diperhatikan tapi kita belum menyentuh pokok perkara sekali lagi ya secara material sehingga kemarin tim di kumpul jabar juga dengan kekehnya tidak menghadirkan saksi karena akan menjadi tidak tidak apa ya tidak pas dia mengatakan bahwa dia tidak mau menyentuh pokok perkara dimana di formil saja tapi kemudian menghadirkan keterangan saksi yang itu pasti akan mengungkap banyak fakta material nah ini menurut saya juga persoalan yang perlu untuk diperhatikan ya dan urgensi misalnya tadi saya menyambung pertanyaan Mas Renhat ya kepada Duana Rasumber yang lain urgensi untuk dicopotnya Kapolda ataupun dirkrimumnya Polda Jabar itu apa yang berkaitan langsung dengan perkara ini nah kalaulah tidak menurut saya itu bumbu-bumbu saja lah ya siapa saja boleh mendalirkan itu tapi kemudian kita akan kembali kepada persoalan substansinya apa substansial gak nah kalau tidak menurut saya jangan ditambah ruut lagi kita kan mau dikerang dalam perkara ini ibaratnya pakai pegada yang menyelesaikan masalah tanpa masalah bukan menimbulkan masalah baru menurut saya ini akan kembali jadi lingkaran setan menurut saya mohon maaf ya jadi tidak selesai jadi fokus ke pokok perkaranya ya Bang Heri ya itu yang mungkin agak samar jadinya ya ya contohnya saya contohkan ya adalah DPO yang kemudian sudah tersiar ke seluruh warga negara Indonesia mengikuti kasus ini bahwa ada tiga DPO saat itu kan yang kemudian dianulir nah penganuliran ini kan sebenarnya tidak boleh serta-perta begitu saja dilakukan dengan verbalisan dia harus melalui proses serangkaian proses yuridis nah ini menurut saya ini jauh lebih penting ini substansial nih kalau kita bahas nah misalnya Peggy kemarin ketika awal press conference dikatakan sebagai otak pembunuhan mengapa sampai delapan tahun baru bisa diproses begitu apa kendalanya nah biasanya mekanisme pra-peradilan ini dipakai untuk membongkar sebenarnya apa sebenarnya strategi dan katakan hukum yang sudah dilakukan oleh penyidik di lapangan menurut saya itu jauh lebih punya nilai tambahnya apakah kemudian putusan itu menguntungkan pihak pemohon atau termohon itu urusan yang lain gitu tapi setidak-tidaknya kalau perkara ini delapan tahun dan kita menganggap bahwa tidak ada langkah yang signifikan dari penyidik ini cara membongkar di pra-peradilannya sebenarnya 8 tahun kemarin lu ngapain aja sih dan kasarnya begitu itu kasus yang dipetieskan gak bisa di pra-peradilkan saya sudah membuktikan itu dengan menurut saya guru besar hukum acara pidana untuk pra-peradilan Pak Boyamin Saiman saya belajar banyak dari beliau dan ketika kita menguji misalnya satu kasus pra-peradilan kita gak melihat hasil akhirnya tapi yang kita lihat adalah sebenarnya apa yang sudah dilakukan menurut saya ini sangat fair mungkin saja penyidik saat itu juga sepingin bersuara tapi karena bersuaranya kemana lewat pra-peradilan ini dia bisa menjelaskan kami sudah melakukan ini itu ini hasilnya dengan fakta itu dengan fakta yang ada yang tidak ditambah yang tidak dikurangi itulah keputusan hakim yang kemarin kita terima nah sehingga tadi muncullah resisi kata pro veritat habitu keputusan hakim dianggap benar sebelum ada putusan pengadilan dan tingkat diatasnya yang mengkoreksi hal itu saya rasa ini momentum untuk pembelajaran hukum yang menarik Mas Renhat bukan masalah apa ya dalam tanda petik ya yang ditimbulkan yang ujungnya nanti malah menjauhi dari keadilan substansinya saya rasa itu Mas Renhat oke Bang Edi silahkan Bang Edi mungkin ada tanggapan ya agar kemudian ini tidak jauh dari keadilan yang substansi yang tadi disinggung juga oleh Bang Heri karena biar bagaimanapun dampak dari putusan peradilan kemarin juga ada cacatan kritis bagi kepolisian kita Bang Edi ya tentunya betul ya atau kata Bang saya kira tadi Bang siapa namanya Bang Heri Bang Heri Heri Firmasya Bang Tama Bang Edi ya ini memang betul ya ini merupakan bagian daripada koreksi kepada penyidik termasuk pada semua jajaran kepolisian ya ini merupakan walaupun ini pahit tetapi ini akan memberikan suatu dampak yang luar biasa ke depannya agar penyidik itu biar lebih hati-hati dalam hal tentu yang kalau kita lihat kemarin apa yang menjadi putusan hakim kan memang lebih kepada banyak tentang prosedur yang dilakukan ketika meletapkan seseorang menjadi tersangka ya kita lihat kemarin penjelasan hakim itu ada tahapan yang tahapan yang tidak dilakukan termasuk melakukan pemanggilan dan juga pemeriksa calon tersangka ya hal itu sebetulnya memang sudah menjadi apa namanya ketentuan di dalam hal ketika penyidik melakukan atau menetapkan seseorang menjadi tersangka tentu memang itu harus di dahulu dengan pemeriksaan dulu pemanggilan dulu ya sebagai calon tersangka kemudian berlalu tetapkan yang menjadi tetapi itu semua tentu akan menjadi koreksi ya apa yang menjadi putusan hakim kemarin itu akan menjadi koreksi buat penyidik ya polda jawabara dan tentu itu akan menjadi bahan instropesi kepada seluruh jajaran agar bisa meningkatkan profesionalismenya di dalam menangani kasus berbagai kasus apapun juga ya untuk ya baik sekali lagi kita akan lihat ya bagaimana prosesnya ke depan karena masih panjang dan tentu mata publik juga masih ikut mengawasi soal ini terima kasih banyak waktunya Mas Tama Langkun Bang Heri Firmansyah Bang Edia Sibon terima kasih sudah bergabung di Sindoprim pada malam hari ini selamat malam sehat selalu semuanya Presiden Jokowi Dodo melepas kontingen Indonesia yang terdiri dari 29 atlet untuk Olimpia de Paris 2024 di halaman Istana Merdeka Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Jokowi berpesan agar para atlet mempersiapkan fisik dan mental untuk bertanding sehingga dapat membawa pulang medal dalam sambutannya Jokowi menyebut atlet yang terpilih mewakil Indonesia untuk Olimpiade merupakan para atlet pilihan sebab para atlet telah melalui seleksi yang ketat sehingga bisa bertanding di event olahraga internasional Jokowi memahami para atlet akan melawan atlet terbaik dari berbagai negara untuk memerebutkan medali ia pun berharap para atlet dapat tetap optimis dan semangat saya tahu untuk menjadi anggota delegasi ke Olimpiade ini seleksinya sangat ketat jadi saudara-saudara adalah atlet-atlet pilihan sekali lagi yang diseleksi secara ketat atlet pilihan yang akan tampil di ajang dunia yang sangat bergensi yaitu arena Olimpiade mata dunia akan tertuju semuanya pada penampilan saudara-saudara dan juga rakyat Indonesia juga akan tertuju semuanya kepada saudara-saudara dan akan mengeluh-eluhkan saudara-saudara semuanya dan menaruh banyak harapan kepada atlet-atlet kita sebelumnya Menpora Dito Ariote Jossi yang tadi mengukuhkan kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024 upacara pengukuhan yang digelar di gedung ke Menpora dihadiri 29 atlet Indonesia yang lolos Olimpiade 2024 pengukuhan kontingen Indonesia juga diisi dengan pembacaan janji atlet nantinya 29 atlet akan tampil dalam 12 cabang olahraga pada Olimpiade 2024 yang akan digelar di Perancis pada 26 Juli hingga 11 Agustus 2024 Saya berhenti kita semua di karya dan bermainlah pertandinglah sebaik mungkin dan bersama ini saya pesankan kepada Chief Demission kontingen Indonesia untuk menjaga nama baik dan marok bangsa Indonesia selama menjadi tamu di Paris tunjukkan bahwa Indonesia adalah negara besar jumlah atlet yang dikirimkan tahun ini menjadi yang terbanyak dalam 20 tahun terakhir Indonesia terakhir kali meloloskan atlet dengan jumlah banyak pada Olimpiade Atena 2004 yang ini sebanyak 38 dengan jumlah itu Menpora Dito Ariotejo berharap kontingen merah putih juga bisa mengukir sejarah yang terakhir dikirimkan kami